Tapi pengennya pinternya ngambil dari kamu aja Tingginya Dari kamu Tingginya dari mas Ya aku juga ada Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel kita Adira Sahara Jadi kita hari ini Kita mau prepare Barang-barang apa aja Yang mau dibawa ke rumah sakit Jadi nanti pas waktunya lahiran Kita tuh udah siap gitu Tinggal bawa tasnya doang Bener banget Langsungnya ini udah mulai Ini udah mulai Langsung Ini gak usah ribet-ribet Itu biar mempraktiskan diri Nah buat moms Yang mau lahiran juga Bisa banget Please perlengkapan Kayak kita Sebenernya kita juga baru pemula sih ya Jadi mungkin masih ada Yang belum sembunan Nanti kalian bisa komen Apa aja yang belum kita bawa Misalkan kita Ada yang kurang Belum bawa ini gitu Nanti komen aja Apa aja sih Kamu pengen bawa apa aja Ke rumah sakit Oke disini tuh Ada baju bayi Baju bayi Body care bayi Terus sama kayak selimut gitu-gitu Kita mau masukin yang mana dulu nih Kalau gimana Kalau baju-baju dulu ya Boleh Boleh Baju-baju dulu dulu Di dalam tadi Udah kita masukin juga Jangan lupa Yang pertama nih Kalian bisa catet Pampers bayi Pampers bayi Kalau kalian gak mau pake popo Kita pakenya Pampers Sekali pake Karena kita males Males nyuci Dan jangan lupa Kalau milik Pampers tuh Yang ukurannya newborn Buat Yang bayi baru lahir Kita bawa Berapa picis nih Itu dua Tiga Empat Lima Kita bawa Enam Ini yang Buat kita bawa ke kamar ya Mungkin Yang kita beli Kemarin beli dua Dua bungkus Itu taruh di mobil mungkin Iya Buat taruh mobil Ini Buat di bawah tasnya aja Dan jangan lupa Buat momsnya Kalian bawa Ini Karena Buat yang normal Apaan itu? Lahiran normal Ini tuh Kayak buat nifas gitu loh Darah Dan setelah lahiran Buat momsnya? Jangan lupa guys Biar yang normal ya? Itu suka lupa nih guys Aku aja hampir lupa nih Kalau gak diingetin Bambak Ininya Bambak salesnya Bambak salesnya Oke next Badi keren ya Eh kita mau masukin baju bayi Sorry Baju bayinya Sini Ada one set One set Satu Terus Baju-bajunya yang udah kita unboxing Di sebelumnya Iya video sebelumnya Kalian udah nonton belum? Kalau belum nonton Coba cek video Sebelumnya Jadi karena udah dibahas Kita cuma tinggal masukin aja Iya masukin-masukin Ini namanya baju apa sih Yang yang Kayak gini nih Yang udah satu Gitu Lucu banget Gemes banget Ini udah sempet kita unboxing juga Bayinya belum ada Tapi bajunya udah cukup Mengemas Sebenernya bayi Pakainya yang ini ya Baju panjang Tapi aku mau bau aja Karena gemoy banget Ya kan Iya Tuh Udah gak apa-apa ya Jadi kita siapin lagi Di luar tas ini Iya Ini apa ini? Ini udah semua Udah lengkap banget Kayak ada sarung tangannya Ini Apa sih namanya? Kata gamutnya Peci Peci Ini topi Maksudnya Udah ada bedongnya Tapi bayi Sarung tangan Sarung kaki Iya emang mau mendaki Pakai sarung tangan Sarung kaki Kan bayi newborn Gak boleh Kedinginan Dia tuh Kedinginan Kan kita siapin Selimut juga Iya Ini baju lagi nih Nah lucu banget kan Warna-warnanya Gak Nah kalo ini Aku udah siapin Jadi di dalam sini tuh Udah biar gampang Yang gak mubar-mubaran gitu loh ya Sini ada Kaos kakinya Terus sama sarung tangannya Ini lengkap Udah ada beberapa warna Yang pasti ada pinknya sih guys Dia jadiin satu saset Buat baby es tercinta Ini masih ketinggalan bajunya Ini baju Itu baju Kan kaos kutang Bukan Ini ada lagi nih Nah ini sarung tangannya Nah ini nanti Aku berniat untuk Foto dia pake ini Berlain ada jangkot ya guys Ini lucu banget Gemus ya Kakinya sekecil ini ya Iya makanya Ini satu jari kamu ya Dua jari Kayak kita goyang Dua jari Sepatu ukuran 43 Kayak juga gede Ini ukuran berapa ya Bucu banget Kayaknya udah disiapin buat foto Topi dan topi lagi Topi-topinya Ini pilihan suami aku guys Kok dia suka yang ini kali ya Bergambar ya Kenapa kamu bisa pilih ini Ini bener-bener random banget Dia tiba-tiba beli ini satu Iseng aja Dan tinggal satu ini doang Yang warna pink Yang lainnya ada biru Ijau Kuning Oh gari-gari tinggal satu guys Kurut diambil orang Kurut diambil orang Oke Terus body care-nya deh Mening body care-nya Body care dulu Iya Perlengkapan buat dia mandi ya Iya pertama Ini apa? Bedak Ada bedak setelah mandi Ini sabun dulu Sabun? Ini body lotion Terus? Dia gak tau Ini namanya sabunnya Dia udah include sama sampo Dia udah sama sampo tuh kan Hair and body Baby bed Oh iya Baby bed Ini sabun Sekaligus sampo Mas sekaligus ngapalin Iya kamu ngapalin ya Kalau aku udah apal nih Baby lotion Ini buat hand bodinya Abis mandi Terus ini bedaknya Ini pasti minyak tiron Iya itu minyak tiron Minyak tiron Ini dia suka banget pake minyak tiron Karena dia bayi momsnya Bayi moms Nah ini aku keluar dalam Biar muat Terus yang ini Baby cream Iya Soalnya biar Bayinya tuh tutup lembab terus Takutnya kan kering Kita kan belum tau nih Kayak body lotion gitu Terus ini Ada Baby Cologne Ini minyak wangi gitu loh Parfum buat bayi Wanginya kayak bayi Iya Wanginya kayak bayi Yang rata-rata bayi pake itu Iya Ini ada sisir bayi nih Ini sebenernya free guys Dapet dari tadi one set Body care Dari Ininya Peralatan mandi dia Kayaknya ini terlalu kasar deh Aku gak bawa 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 aja buat bapaknya Iya bawa aja buat bapaknya Kalau gak kepake Sini Ini juga minyak Eh baby oil Ini Baby oil Baby oil Seneng banget bayi-bayi Nah kasih tau yang ini Ini adalah Barrier cream Ini tuh fungsinya Buat Apa tuh namanya Buat Kayak misalkan dia Pake popokan Eh pake Pampers nih Terus kita mau ganti Terus suka merah gitu kan Bayi biasanya Habis bekas Pampersnya itu Kita olesin ini Biar Nggak iritasi Ini Ini ada Isu Magic Masa Pisu Masa Ini jangan sampai salah pake loh Yang Ini buat Baby Ini Ini buat Pokoknya ini udah lengkap Ada kapas Kita tembat Tembat Sama Pisu Jadi Satu Nah kalau Buat di rumah Ada lagi ya guys Ini buat rumah sakit Yang buat rumah sakit Kita bawa yang kecil-kecil aja Nah itu tuh Nah ini nih Ini apa nih Ini buat ngelap-ngelap gitu loh Dia Oh iya Kalau dimandiin Ini tangannya Masuknya Sini Nah ini kita udah siapin Bantalnya Bantal apa ini namanya Ini bantal Peyang Anti-peyang Kalau peyang berarti Pake bantal ini Jadi peyang Bantal anti-peyang maksudnya And next Ini kita kasih Ada bedong bayi Kenapa gak ada warna pink Iya Waktu itu udah kehabisan Tapi aku lagi pesen di online Jadi belum dateng Kayak pokoknya harus ada warna pink Iya harus Kalau gak ada Belum afdol Belum afdol Ini warna hijau Takutnya kan buat Ini ya Mendadak tiba-tiba Ini warnanya Kayak kue jadi bayi kue Iya bayi kue katanya guys Nih masukin nih Iya masukin ya Bayang Ini namanya selimut Biar dia Biar dia gak kedinginan Kan baru lahir Diselimutin Dan ini tuh ada Ininya Apa sih namanya Teh Kue topinya lah Iya kupluknya Kupluknya Ini rapihan dulu Mas coba dulu Ntar baru gimana Gak boleh Buat memastiin Kalau dia yang makin Emang udah berlumur Berlumurin Ini buat memastikan Ini ada fungsinya Kayaknya aku harus jauh-jauh deh Bawa anak aku tidur Jangan deketin kamu Ini apa yang? Nah itu anduknya Anduknya juga super lembut banget Iya beda Ini memang buat mas aja Beli lagi ntar Nih kebagusan Ini apa lagi nih? Oh ini anduknya Kayaknya kita bawa salah satu aja ya Untuk menghemat tempat Bener kan kan Buat mas aja Gak bisa Ini maunya yang lembut Enak aja bang Lebih kayak lo baik Kayak aku Kayak kan Bayi gede Bayi bagong Kayak bayi bagong Ini udah simpan Nanti kita masukin paperback Yang gue baik Nah ini buat pulangnya Nanti dia dimasukin ke sini guys Itu kayak kantong Kantong bayi gak sih? Ini kayak kanguru Jadi kita masukin Anaknya disini Jadi kalau Di deket itu Dia udah full Pelindungan gitu Iya Dan kayak Soalnya anak-anak tebal banget ini Mirip kasur yang dibawa kemana-mana sih Kasur Kasur bayi gitu Ih gak kebanyakan banget sih Anak kita Kira-kira ada siapa ya Mirip mas Yaudah gak apa-apa nih Rambutnya mirip kamu Terus Iblinya mirip kamu Terus Pinternya mirip kamu Pinter Aku juga sih Aku Pinter Soalnya Tapi pengennya Pinternya ngambil dari kamu aja Tingginya Dari kamu Tingginya dari kamu Aku cuma dari mas Aku juga ada Kalau aku maunya apa? Kalau dari aku maunya apa? Ini pipinya aja Pipinya aja Iya pipinya doangnya Terus Mau matanya ada Terus Udah Dikit aja Eh ini gila-gila Kata kamu udah lengkap belum ya? Ini kayak Oh ini Gak boleh ketinggalan Masa ini mau diketinggalan sih Nah ini nih Ini tuh udah aku Pinter banget Asi booster Itu bener-bener Memang udah pake ini lama banget Jadi gak boleh ketinggalan Sekirat-kirat 16 minggu Udah pake dia 17 minggu guys Ini ada apa aja sih? Aku tunjukin Ini tuh ada Asi booster Bagus banget Buat Mengasihi Kayaknya aku Lagi berusaha banget nih Buat baby es Biar aku bisa mengasihi dia Kenapa sih kamu milih ini? Buat Program asih kamu? Nah aku tuh Milih produk Mom Uung ini Karena dia tuh Bepom Halal Dan bersertifikasi Natural product Terus kandungannya apa aja? Ini tuh udah mengandung Ekstrak daun kelor Ekstrak daun katuk Dan ekstrak ikan gabus Ini juga bagus banget Buat pemulihan Kita setelah melahirkan Atau operasi sesar Oh gitu Terus juga Ini tuh udah Banyak banget Testimoninya Puluhan testimoni Di setiap Instagram storiesnya Kalau kalian mau cek di Instagramnya Bisa banget Cek di MomUung.id Sana banyak banget Kayak bisa mengedukasi Tentang Mengasihi guys Makanya aku Setiap hari Pantengin Instagram MomUung sayang Biar aku bisa mengasihi Karena gratis konsultasi ya 24 jam ya Katanya Nah guys Asih booster MomUung ini Bisa jadi campuran Pasih Setengah kapsul Setiap harinya Para MomUung Menyusui jadi mudah Dan happy Nah MomUung juga punya visi loh Mendukung ibu pejuang ASI Sampai lulus 2 tahun Sampai lagi si ayang produknya Nah Abis ASI booster ini Aku mau menunjukin Kalau MomUung ini Punya cemilan favorit Ini favorit aku banget Ini namanya Cookie Ip flow Tadu-tadu aku mau makan dulu Aku Mengembangin juga Ih kamu tuh Minta-minta terus Ini kan enak Sebenernya Makan sama suaminya Tau gak sih Ini tuh bisa meningkatkan Kuantitas dan kualitas ASI Terus juga mengandung Almond Kelor Sama uat Nah cookies ini Juga bermanfaat Untuk mencukupi Kebutuhan harian tinggi Kalsium Vitamin E Menurunkan resiko Obesitas Nah untuk rasanya Dia rasa coklat Crunchy Dan real ingredient Ada biji Almond Sama uatnya Hmm Oh iya Cookie ini juga aman banget Buat kalian yang punya Alerge turunan susu sapi Ini cocok banget Buat cemilan ibu Penyusui Jadi pengasihir Lebih mudah Dan happy Untung gak lupa Dibawa Kalau abis Dia suruh beli lagi guys Next Disini Dalam sini ada Pumping Oh Aku juga udah prepare Buat pumping Pumping elektrik ya Dari mau ke uung Juga nih guys Ini dong Alatnya bagus Dan ini udah ada Cessannya Lengkap banget Ini elektrik gitu Ada LED nya Keren banget kan Ini seneng banget Kalau punya alat-alat baru gitu guys Ya udah tinggal kamu masukin di mobil gak sih Buat persiapan aja Ya tinggal masukin di mobil udah gak ada otak atik Nanti waktu jalan kelahiran langsung Gaskun Oh iya Jangan lupa juga Buat bunda dan ayahnya Itu Kita udah siapin juga Kayak alat mandi kita Baju-bajunya Ya sayangnya Kita siapin udah di mobil semua Beli atas yang pasti Ini tadi kita udah tunjukin Perawatan bayinya aja Tapi Bunda sama ayahnya Jangan lupa Persiapan Karena Bener-bener Nanti Udah kontraksi itu udah gak bikin apa-apa Kayak barang banyak ketinggalan gak sih Kalau gak disiapin dari sekarang Iya pasti banyak yang tinggalan Banyak yang kelupaan Kira-kira Kalian mau nambahin apa guys Kita harus bawa apa lagi nih Comment ya Comment di bawah Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Bye-bye Nanti mau launching BBS Stay tuned Stay tuned